Tribunars di Tegal ada satu tempat wisata yang menarik dan cocok untuk Anda kunjungi saat libur akhir pekan, namanya The Baron Hill Tribunars. Tempat wisata yang satu ini terkenal akan fasilitas spot foto Instagramable dan kekinian. Lantaran lokasinya berada di atas ketinggian, The Baron Hill juga memiliki pemandangan yang sangat indah. Selain itu, di tempat ini Anda akan merasakan udara yang sangat sejuk. Belum lama ini, The Baron Hill juga menghadirkan spot wisata baru Jembatan Kaca Merah Tribunars. Jembatan Kaca Merah tersebut resmi diluncurkan pada Sabtu 30 April 2022 silam. Hadirnya Jembatan Kaca Merah yang memiliki panjang 20 meter, lebar 2 meter, dan ketinggian 8 meter ini menambah koleksi spot foto yang ada di The Baron Hill. Dengan bertambahnya Jembatan Kaca Merah, membuat objek wisata di The Baron Hill menjadi 19 dengan tema yang berbeda. Jembatan Kaca Merah tersebut dibuat dengan konsep Jembatan Ampera. Hanya saja dikreasikan lebih modern berdasarkan ide owner Balon Hill Guji Selamat Syahroni. Diketahui Jembatan Kaca ini sekarang menjadi spot favorit untuk pengunjung yang mau mengabadikan foto. Ditambah dengan pemandangan pegunungan dan sunset, dijamin hasil jepretan Anda semakin ciamik. Namun perlu Anda ketahui Tribunars, akses Jembatan Kaca Kecil Merah ini dibatasi sekira 20 hingga 25 pengunjung saja, guna menjaga keselamatan dan kenyamanan. Hal ini lantaran jembatan yang dibuat bisa muat 40 orang, tapi akan diizinkan secara terbatas untuk menjaga tetap tahan lama penggunaannya. Selain jembatan kaca, di The Baron Hill juga memiliki spot menarik lainnya Tribunars, seperti patung dinosaurus besar yang bisa menjadi spot foto juga. Ada pula balon udara dan ayunan tinggi dengan pemandangan alam yang cocok untuk berfoto. Jika penasaran, Anda bisa datang ke Jalan Raya Karangsari, Kuci, Kalengan, Kuci, Kejamatan Bumi Jiwa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. The Baron Hill ini buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!